Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama sahabat petani sawit mandiri Kali ini saya berada di lahan cabai Ini lahan baru yang saya garap kemarin ya sahabat Masih banyak pepohonan, sisa kelapa Di sampingnya juga masih hutan Dan untuk peritas ini saya menggunakan peritas madun Ini cabai rawit Nah pertumbuhannya kelihatannya tidak merata Tetapi untuk pertumbuhan seperti ini Saya rasa ini sangat-sangat sebaik Karena untuk pengolahan lahan kemarin Ini seadanya hanya menggunakan cangkul Tanpa digempurkan tanahnya Dan untuk pupuk dasarnya Ini kemarin hanya menggunakan rumputan Hasil retebasan itu sendiri Yang ditimbun dengan tanah dari lubangan sebelah Jadi kalau kita pertanyakan Ini sebenarnya tidak diolah lahannya Jadi hanya ditutupi Rumput yang bertebaran ditutupi Tetapi disini saya menggunakan mikroba Untuk mengurai rumputan itu Untuk menjadi kompos Sebagai pengganti pupuk kandang Jadi mungkin teman-teman yang bertanya Hasil dari tanaman cabai yang kemarin Jadi hasilnya seperti ini Ini sebagian ada yang sudah 160 cm Jadi tingginya sudah seperti saya Dan sebagian juga masih ada yang kecil Jadi pertumbuhannya tidak merata Tidak merata tinggi semua Tetapi untuk kesuburan dan tunas-tunas Dari setiap ini sangat bagus Boleh kita lihat Ini daunnya hijau sekali Dan untuk pupuk susulan Di sini saya hanya menggunakan pupuk organik Buatan sendiri Dan itu pun Saya hanya menggunakan spray Jadi ini iris sekali untuk pemupukannya Karena banyak menggunakan spray Dan dosisnya juga sangat rendah Nah di dalam tong plastik ini Ini juga ada pupuk DOC Isinya cuma ada rumputan Yang saya rendam dengan air Jadi isinya kembangan ini setengahnya Airnya setengah Dan saya kasih mogoba Dan langsung dikocorkan ke lahan Tanpa campuran Ini untuk mengganti pupuk kandang Anggap saja pupuk susulan Untuk pertemuan capek Ini bagus Dan untuk hama sendiri Nah ini di depan saya Ada ulat Nah ini ulat ini yang sering mengganggu Tapi jarang juga Hanya Satu dua ekor Jadi ulat seperti ini itu memakan Buah cabai dan batang cabai Untuk pengaplikasian pengisida dan insektisida Saya banyak menggunakan Olahan Untuk pengisida sendiri Saya menggunakan olahan dari Balerang Yang kemarin Pernah saya sharekan pembuatannya Jadi video saya yang satu ini Dan untuk insektisidanya Juga olahan Itu semua organik Hanya sedikit saja yang saya menggunakan Dan beli di toko Jadi yang dibeli di toko Saya menggunakan Insiktisida Merek dagang Plastik Untuk mengatasi Ulat dan Semut Yang terutama sekali Kemarin saya gunakan Saat awal tanam Karena banyak sekali jangkrik Yang suka memakan Batang cabai Jadi ini Simple sekali ya teman-teman Apalagi ini kan Lahan tak ada hujan Jadi Yang penyiraman sendiri Ini jarang sekali Apalagi ini di musim hujan Dan Tip yang lain Ingin saya bagikan kepada Sahabat Tani Sawit Yaitu Disini saya menggunakan Beberapa genahayat Dari jenis Trikoderma Untuk penanggulangan jamur Amikorija Yang berfungsi untuk Meninfeksi akar Memperpanjang akar Agar lahan tak ada hujan Seperti ini Aman Dari kekurangan air Dan Yang ketiga Saya menggunakan Metaridium Untuk Mengurangi Aktivitas hama Karena jenis meta itu kan Meninfeksi Hama Agar Dia terinfeksi Sifatnya kan sistemik Nah ini Ada yang umur 1 bulan Baru saya pasang anjir Dan perbedaannya dengan yang sudah Mulai berbuah itu Yang kecil-kecil Tadi tidak saya potong Tidak saya potong pucuk Sedangkan yang sudah besar-besar ini Saya melakukan potong pucuk Jadi Perbedaan tunas Dan untuk keunggulan dan kelebihannya Kalau yang potong pucuk Itu dia Tunasnya akan lebih banyak tumbuh Dari awal 5 cm dari tanah Sudah banyak tunas Biasanya Sampai 6 cm Bahkan ada yang sampai 10 tunas Jadi tumbuhnya akan merimbun Kalau yang tidak dipotong Tunasnya mengandalkan Tumbuh sendiri Tanpa kita paksa Terkadang ada yang bertunas Dan terkadang Tidak bertunas Dan untuk hasil buah sendiri Berbedanya lebih banyak yang Dipotong tunas Dipotong pucuk Pucuk masuk saja Jadi Terserah Teman-teman Petani Mau yang dipotong pucuk Ataupun Dibiarkan saja Dan untuk potong pucuk sendiri Kadang-kadang Saya menerapkan Satu kali potong pucuk Dibiarkan Kadang-kadang Saya melakukan potong pucuk Dua kali Setelah Pertama muncul Itu Dibuang semua Dan langsung potong pucuk lagi Jadi hasilnya Cabainya akan lebih Banyak Tunas Dan hasil buah pun Akan lebih banyak Tetapi Kerugiannya Tentunya Yang Kita seharusnya sudah panen Dia belum panen Karena masih menumbuhkan Pucuk-pucuk baru Seperti itu Jadi terserah saja Teman-teman Sahabat petani Yang pengen Mencoba Dan pengen Praktek Dan untuk Anjirnya ini Saya hanya Menggunakan Anakan kayu Jadi Teman-teman Yang Kemungkinan Khususnya Seperti saya Membangun Di lahan baru Atau Pengen juga Menanam cabai Seperti ini Itu Banyak sekali Mempatnya Terutama Untuk segi biaya Akan lebih rendah Karena untuk Anjir dan sebagainya Kita hanya Mengambil Di sekitaran Dan untuk Pupuk sendiri Hanya Menggunakan Rumputan Yang Perserakan Jadi teman-teman Sahabat petani Khususnya Petani sawit Yang Biasa Mengikuti Nal saya Cara Seperti ini Bisa diterapkan Di lahan baru Kita yang Pengen kita Bangun Dan ini Sangat menguntungkan Sekali Saya jamin Apalagi Kita Menemukan Harga yang Lumayan Tinggi Saat penjualan Jabai Jadi kita Bisa Mengirit Biaya Nanti Saat Penanaman Kelapa Sawit Dan Bisa Juga Lahan Seperti ini Tidak usah Ditanam Kelapa Sawit Tanam Saja Cabai Tanam Saja Holti Yang Lain Kalau memang Memungkinkan Kita Untuk Mengurus Karena Hasilnya Kalau kita Banding Itu Lebih Besar Hasil Holti Daripada Hasil Kelapa Sawit Hanya Saja Untuk Segi Perawatan Holti Seperti Ini Kan Itu Agak Ribet Dan Banyak Memakan Waktu Dalam Pertanian Jadi Begitu Aja Teman Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh